Memasuki minggu pertama bulan suci Ramadan, harga beras di pasar tradisional masih tetap stabil di harga yang tinggi. Masih tingginya harga beras disebabkan oleh minimnya pasokan beras dari petani akibat lahan pertanian yang terendam banjir. Memasuki minggu pertama bulan suci Ramadan, harga beras di pasar tradisional masih stabil di harga yang tinggi. Harga beras lokal dijual dengan kisaran harga Rp16.000 hingga Rp20.000 per liter dengan jenis unus mayang. Pedagang mengaku penyebab masih tingginya harga beras akibat pasokan beras dari petani yang masih minim, efek dari lahan milik petani yang terendam banjir. Kalau yang banjar Rp16.000, Rp18.000 sama Rp2.000, kalau di tempat kami gitu kan. Itu yang paling mahal Rp20.000 mas lah. Kira-kira tuh harganya sebelumnya pernah turun atau tetap stabil di harga segitu mas? Ini tetap stabil. Tetap stabil mas lah. Nah kemarin kan kayaknya pas gagal panen gitu lah, kemarin orang tahu lah lagi selebisnya kayak gitu lah gimana di sini. Sementara jenis beras jawa mengalami kenaikan harga yang sebelumnya dijual dengan harga Rp12.000 per liter, kini mencapai Rp14.000 per liter. Dimas Pangestu, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.